Jika orang punya pinjaman di bank dengan jatuh tempo selama misal 5 tahun, apakah tidak boleh sodaka selama hutangnya belum lunas? Kalau belum jatuh tempo, tidak mengapa bersedekah? Tidak mengapa bersedekah? Kita punya hutang sama orang, tapi pembayarannya tiap bulan. Tiap bulan tanggal 1 misalnya, dengan 500 ribu. Dan kita tahu kita akan bisa bayar bulan depan, maka kita sudah bayar bulan ini, kita boleh sedekah, tidak apa-apa. Intinya pas jatuh tempo, tidak boleh kita bayarkan kecuali kepada apa? Jatuh tempo tersebut. Kalau sudah lebih dari jatuh tempo, ya kita sudah bayar, kita boleh bersedekah. Paham ya? Jadi sekali lagi, misalnya kita punya hutang 10 juta sama orang lain, tiap bulan dibayar 500 ribu, kita sudah sepakat sama dia. Maka kalau bulan ini kita sudah bayar 500 ribu, sisanya kita boleh sedekah. Yang penting pas bulan depan lagi, pas jatuh tempo 500 ribu, kita juga bisa bayar. Tapi kalau sudah jatuh 500 ribu, kita belum bayar, kemudian kita sedekah sama orang miskin, maka ini keliru. Harusnya bayar hutang terlebih dahulu.